Intro Maskot Said Institute menggelar in-house training dengan tema Cara cepat peningkatan pendapatan asli daerah di Hotel Savana Malang, Kamis 20 Februari 2020. Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutihaji menjadi narasumber pada sesi hari kedua in-house training yang diikuti pimpinan dan pejabat perangkat daerah, pengelola PAD dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Madiun. Sutihaji dalam materinya mengatakan bahwa peningkatan PAD yang dialokasikan dengan tepat tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari kinerja indikator daerah Kota Malang. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan dan strategi yang kuat dalam mewujudkan hal tersebut. Efektivitas pembangunan di Kota Malang tidak bisa lepas dari pengelolaan pendapatan asli daerah yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan menjadi modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Tingginya belanja pemerintahan yang digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya, sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan, tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang